Intro Terima kasih masih bersama kami di lintas AINU Sumut Pemirsa viral, werga, videokan dan unggah aktivitas kampung narkoba yang lokasinya tak jauh dari kantor Polsek dan Kuramil Pasca viral saat narkoba Polaris Tabis Medan langsung mengerbek ke lokasi dan membakar gubuk yang digunakan untuk pesta narkoba Disini letak titik pertama, perjudian Kami menyeser ke kampung ini Disini dekat kantor Kuramil 100 meter Video yang direkam warga ini memperlihatkan aktivitas perjudian dan narkoba yang kemudian viral di sosial media yang berada di Jalan Pam Tertanadi, Gang Busola, Medan, Sumatera Utara Ironisnya lokasi tak jauh dari kantor Polsek dan Kuramil Pasca video viral ini petugas gabungan saat narkoba Polaris Tabis Medan bersama dengan Polsek Sunggal dan Koramil 06 Medan Sunggal langsung melakukan pengerbekan pada minggu sore Petugas pun menemukan lokasi gubuk tempat mengkonsumsi narkoba yang viral dan langsung dirubukan serta membakarnya Petugas juga mengamankan dua orang pengguna narkoba berikut 11 senjata jam dan sejumlah mesin tembak ikan yang juga langsung dibakar di tempat Kasat narkoba Polaris Tabis Medan AKBP John Rakuta Sitepu mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemberantasan perjudian dan narkoba di wilayah hukum Polaris Tabis Medan Namun sangat disayangkan lokasi ini selama ini seolah luput dari pengawasan dikarenakan jaraknya hanya beberapa meter dari kantor Polsek dan kantor Koramil Pada sore hari ini kita dari Polaris Tabis Medan bersama-sama dengan Muspika Kecamatan Sunggal berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengerbekan terhadap lokasi yang perawan peredaran gelap narkoba dan perjudian Jadi kami jelaskan juga di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan pengerakan hukum dan pengerebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang dan terus kembali berulang lagi namun demikian berdasarkan dari informasi dari masyarakat adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini dan hasil pengerakan ini dapat kami amankan dua orang yang masih akan kita dalami perannya apakah sebagai bandar atau sebagai pemakai saja dan juga ada kami amankan beberapa alat perjudian dan atas desakan masyarakat kita rubuhkan semuanya pondok-pondok liar yang berada di pinggiran sungai ini karena memang tidak diperbolehkan ada bangunan di bantaran sungai pengguna narkoba yang berhasil diamankan pun kemudian diboyong ke Makopo Restabis Medan dan untuk mengantisipasi digunakannya kembali lokasi ini polisi menyiagakan petugas untuk berjaga dari Medan Ahmad Ridona Setyon, Ainews melaporkan